Ya, tadi yang seperti dikatakan tadi, STDM itu kepanjangan dari sanitasi total berbasis masyarakat. Apa itu sanitasi? Sanitasi yaitu suatu upaya atau suatu cara yang kita lakukan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, upaya ini dari kesadaran diri kita sendiri. Jadi, pengertian sanitasi total berbasis masyarakat yaitu suatu upaya untuk merubah perilaku hidup bersih dengan berdasarkan dari keinginan dari diri kita sendiri, dari masyarakat. Jadi, kita punya program ini berbasis masyarakat. Jadi, dari masyarakat sendiri untuk bagaimana caranya merubah perilaku menjadikan lingkungan di sekitarnya menjadi bersih dan sehat. STDM ini ada lima pilar atau lima program yang ada di dalam STDM ini. Pilar pertama yaitu stop buang air besar sembarangan. Pilar kedua, cuci tangan pakai sabun. Pilar ketiga, pengelolaan air minum dan makan rumah tangga. Pilar keempat, pengamanan sampah rumah tangga. Yang kelima, pengamanan di barcai rumah tangga. Nah, jadi lima pilar ini diharapkan, bisa dilaksanakan di kampung masing-masing. Jadi, dari masyarakat punya inisiatif, punya rasa untuk membuat lingkungan bersih dan sehat dari lima pilar ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!